Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang kesekian kalinya memenuhi beberapa permintaan untuk mereview kolam azola kita tidak usah bahas manfaatnya ya teman-teman karena kita sudah tahu semua manfaat azola disini kami hanya akan menceritakan bahwa bodhidaya azola oh iya ada yang tanya alamat dimana kemarin ya untuk alamat ada di gunang legi kota malang ya teman-teman nanti lengkapnya ada di deskripsi ada nomor WA nya untuk bodhidaya teman-teman tinggal beli plastik ya atau terpal katakanlah yang permanen sekalian ya terpal ya ini saya beli 65.000 terpal 2 meter x 1 meter setengah 65.000 dan ini awet teman-teman terbukti beberapa kali entok nyebur kesini aman beda dengan yang plastik ya yang plastik harganya 3.501 meter tapi kalau ada huru hara nyebur kesitu entok-entok nyebur apalagi berenang ke cakar kuku maka dia akan bolong seperti itu ya teman-teman nah jika teman-teman punya batu bata merah teman-teman ditidurin aja batu bata merahnya ditidurin disesuaikan dengan panjang plastik berapa seperti itu setelah bata ditidurin plastiknya digelar atau terpalnya digelar gitu karena air tidak akan kemana-mana contoh kayak ini ya teman-teman ya ini saya gelarin terpal terus pinggirnya saya kasih bata merah seperti ini saya isi air dan air itu tidak akan kemana-mana teman-teman ya seperti itu nah agar matahari matahari kejaga dengan aman atasnya dikasih paranet pertama untuk melindungi matahari yang kedua daun-daunan kesaring ya teman-teman tapi andai karena ada daun-daunnya pun tidak masalah karena disini sekaligus buat pupuk ya teman-teman nah seperti ini ini buat pupuk bagus sekali ya ternyata terlihat asulannya hijau royo-royo saya tidak kasih pupuk karena sudah ada pupuk datang sendiri ya seperti itu nah untuk yang di ujung sana tidak pakai pupuk tetap beda ya itu seperti itu ya teman-teman ya jadi sangat mudah kalau mau permanen boleh menggunakan tembok tapi tidak apa-apa kalau memang teman-teman punya budget atau mau dibuat secara permanen tidak apa-apa ini saya hanya uji coba untuk sementara tapi kok ketagihan ya seperti itu karena fungsinya disini saya hanya untuk memberikan memberikan stok pakan unggas jadi saya buat ala kadar sementara ternyata ya sudah begini aja cukup ya sudah ya seperti itu tapi kalau memang mau dipakai buat indah-indah indah dipandang mata ya dibuatlah secara permanen ya teman-teman itu apalagi yang di sebelah sana ya teman-teman ya benar-benar ala kadarnya sama sekali ya cuman saya ada plastik lalu saya gelar begitu saja dan tanpa pupuk tanpa apa terlihat ya untuk dasarnya itu dasarnya ada sepanduk ya teman-teman ada sepanduk seperti itu itu masih jadi sepanduk terus saya kasih plastik karena ini terlalu tipis takutnya ada genteng atau beling nanti bocor seperti itu nah untuk asolanya agak merah karena ini saya pindahkan bibit kemarin ya bibit yang kepanasan kena matahari saya selamatkan saya taruh disini dan ini udah saya berapa kali saya ambil untuk pakan ya teman-teman artinya emang ini sudah tumbuh ya jadi sangat sederhana sekali hanya plastik saya rebahkan cari yang lubang saya isi air jadi untuk dalamnya sendiri hanya satu jengkal tidak ada yang ini juga sama satu jengkal tidak ada yang lebih parah lagi ini ya teman-teman ini lebih parah lagi ini kedalamannya cuman segini segini ya dan ini yang cepat sekali pertumbuhannya ya teman-teman ini setiap hari saya ambil karena ini bocor jadi setiap hari saya ambil nanti kekurangannya saya ambil yang disana kekurangannya ambil disana ini panjangnya 3 meter lebarnya 2 meter ya jika teman-teman yang ada di sekitaran kota Malang jika memang mau main kesini silahkan nanti kalau memang mau mencoba nanti tak bawakan untuk bibitnya ya tak kasih untuk bibitnya ya silahkan bagi yang ada di sekitaran kota Malang itu pun kalau ketersediaan ada masih silahkan ya gitu oke teman-teman mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan jangan lupa bantu kami like dan subscribe silahkan komen-komen ya nanti barangkali ada yang bisa saya bantu untuk sharing-sharingnya karena disini kami masih pemula masih belajar ya teman-teman dan kami terus belajar di channel-channel youtube ada Grandframe Magelang Bang Rinto Mas Paksim 47 Entok Pak Kem Entok Pak Didi banyak sekali ya teman-teman ya oke itu saja ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh